Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi kali ini Kita akan belajar SBDP Kelas 5, tema 3, subtema 1 Nah, anak-anak Kita berdoa terlebih dahulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Amin ya rabbal alamin Baik anak-anak Langsung saja kita mulai materi kita pagi ini Materi kita adalah ciri-ciri lagu Bertangga nada mayor dan minor Nah, masih ingatkah kalian? Apa itu tangga nada? Ya, betul Tangga nada merupakan Susunan nada yang bertingkat-tingkat tingginya Nah, pada susunan nada Terdapat jarak yang berbeda-beda Ada yang jaraknya setengah Satu Satu setengah Dan dua Nah, anak-anak Tangga nada itu ada dua Yaitu tangga nada diatonis Dan tangga nada pentatonis Kalian tahu apa itu tangga nada diatonis? Ya, tangga nada diatonis Terdiri dari tujuh buah nada Sedangkan tangga nada pentatonis Terdiri dari lima buah nada Nah, tangga nada diatonis itu terbagi menjadi dua kembali Yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor Apa sih ciri-ciri dari kedua tangga nada ini? Nah, jika tangga nada diatonis minor itu bersifat sedih Namun tangga nada diatonis mayor bersifat riang gembira Kemudian, untuk tangga nada diatonis minor itu terdengar kurang bersemangat Namun, tangga nada diatonis mayor terdengar bersemangat Selanjutnya, untuk melodi lagu minor biasanya diawali dan diakhiri nada la Sama dengan A Namun, bisa juga diawali nada mi Pada diatonis mayor, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada do Sama dengan C Namun, ada pula yang diawali dengan nada sol atau mi Dan diakhiri nada do Sekarang, kita bedakan intervalnya Pada tangga nada diatonis minor mempunyai interval 1,5, 1,1,5, 1,1 Untuk nada diatonis mayor, intervalnya 1,1,5, 1,1,1,5 Anak-anak, perhatikan contoh lagu berikut ya Betapa hatiku tak akan sedih Hamba ditinggal sendiri? Hamba ditinggal sendiri Siapakah kini pelipur lara Dan setia dan perwira Siapakah kini pelawan hati Pembelah bangsa sejati Taklah gugur pahlawanku Tunai sudah janji bakti Tunai sudah janji bakti Tidak dikat keadaan Ditinggal sendiri Tidak ada janji bakti Tidak ada janji bakti Tidak ada janji bakti Tidak ada janji bakti Bina, hidup sehat, diri dan keluarga Bina, lingkungan sehat, masyarakat sebesar Bina, hidup sehat, muda utama, kaki tembangunan sebesar Sehat sejater, maupun merangkau, mengasar matasina Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai dua lagu tersebut? Kira-kira, manakah lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor? Dan manakah lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor? Lagu yang pertama, Gugur Bunga, merupakan lagu yang bertangga nada diatonis minor Sedangkan lagu kedua, Mars Hidup Sehat adalah tangga nada diatonis mayor Setelah mendengarkan lagu tadi, berlatihlah ya bersama temanmu menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat Namun, menyanyi itu akan lebih menarik dan menyenangkan jika diiringi dengan alat musik Nah, alat musik dari peralatan sederhana di sekitar kita yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu Alat musik ini disebut alat musik ritmis Alat musik ritmis hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan pengatur tempo Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul Namun, ada pula yang dimainkan dengan digesek dan digoyangkan Nah, contoh alat musik ritmis yaitu Ada kendang Ada triangle Ada drum Ada tamborin Dan tifa Itu adalah contoh alat musik ritmis Nah, coba amati sekelilingmu Pasti banyak benda yang dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis Contohnya Pensil Tempat pensil Batu Kerikil Meja Dan botol plastik Nah, benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai alat musik ritmis Namun, agar enak didengar Maka, bunyi alat musik ritmis harus diharmonisasikan dan diselaraskan dengan lagu Baik, anak-anak Itu dia materi kita pagi ini Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya Muguru akhiri sampai disini Kita baca hamdala bersama-sama yuk Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih